Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya, teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri. Untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, kita ketemu kembali ya di sore hari ini. Di tempat saya sudah sore. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat senantiasa ya. Dan harap bersabar ya. Karena hari ini marketnya juga masih merah membara teman-teman. Santai sajalah ya teman-teman. Gak usah terlalu gimana-gimana. Karena ya mungkin ada yang baru newbie ya deg-degan. Sama lah. Saya juga dulu waktu belajar saham di awal-awal. Turun aja misalnya 5% udah langsung mungkin udah langsung deg-degan ya. Gak bisa tidur. Terus dikit-dikit lihat monitor. Mau makan juga lihat monitor. Gak apa-apa teman-teman. Nanti seiring dengan jam terbang teman-teman makin banyak. Itu akan semakin ini kok. Akan semakin psikologi kan itu teman-teman. Psikologi kita akan semakin dewasa. Seperti itu ya. Oke. Jadi coba kita lihat dulu market hari ini di coin market cap. Saya lihat ini rata-rata merah semua ya. Paling ada 1-2 yang hijau. Tapi itu pun gak cukup tebal. Paling ini Avax 7,87 naik hari ini. Ya kemudian crypto.com 8,47. Nah itu barusan naik 9,34%. Baru kemudian aksi infinity. Ya cuman itulah nih. Nah paling nih desentralan. Gak terlalu banyak teman-teman. Biasa seperti itu ya. IOTA. Nah ini yang lumayan banyak. Ini apa nih? The Sunbox. Saya gak tau ini kenapanya. Nah belum-belum rata teman-teman. Ya biasa seperti itu. Coba kalau kita lihat. Ini kan dalam 24 jam terakhir. Bitcoin aja minus 2,59%. Jadi kalau teman-teman misalnya pegang token-token apapun. Hari ini masih merah. Jangan stress loh ya. Jangan stress. Jangan pusing. Jangan malah kamu gak bisa tidur. Harus untuk jalan kesehatan loh ya. Santai aja ya. Nanti lama-lama juga biasa kok. Coba kita lihat ini Bitcoin dulu ya. Kita bercermin dari. Sebagai pembanding ya teman-teman. Sebagai pembanding. Coba kita lihat Bitcoin ya. The mother of cryptocurrency ini ya. Kita coba lihat ini di bulan Mei. Yang lalu kan ini dropnya. Kalau kita lihat chart ini teman-teman. Ini kan di sini ya. Tanggal 1 bulan Mei. Dia masih 835 juta sekian. Ya 1 bulan Mei. Kemudian dia drop down luar biasa. Ini sampai tanggal 20 bulan Juli. 434 juta. Saya gak tau ini berapa persen ini. Ya 7. Dari mulai awal Mei ini. 817 ke 447. Nah itu hampir 45 persen mungkin ini ya dropnya teman-teman. Hampir 45 persen. Jadi dalam 2 bulan. Ini kan tanggal 1 ya. Tanggal 1. Nah ini kan tanggal 1 ya di sini. Sampai ke sini tanggal 19 bulan Juli. Ya berarti itu sekitar berapa itu? 11 minggu ya. Nah kebayang gak teman-teman? Coba misalnya Anda membayangkan Anda lagi pegang Bitcoin gitu di tanggal 1 bulan 5 ini. Terus tiba-tiba turun, turun. Setiap hari turun, naik, turun, naik. Tapi trend line-nya turun gitu. Ini kan trend line-nya turun ini teman-teman. Naik turun, naik turun. Tapi ya ujung-ujungnya turun jauh juga gini. Kebayang gak teman-teman? Coba. Ini bisa-bisa gak tidur loh ini bener. Punya 1 Bitcoin misalnya ya. Kamu beli misalnya 1 Bitcoin. Harganya 835 juta. Tiba-tiba di sini setelah 11 minggu udah berubah jadi tinggal 434 juta. Ini bisa-bisa seringat dingin loh ini. Tapi ya begitu ya. Coba kita lihat. Itu cek kalau dipotong ya. Dari tanggal 1 bulan Mei ceritanya ya. Ceritanya dicuplik 1 bulan Mei sampai 20 bulan Juli. Ya begitu ceritanya. Masalahnya ceritanya ini kan bersambung teman-teman. Lanjut terus sampai hari ini. Nah andai kan teman-teman cut loss di sini. Nah apa jadinya kan gitu. Tiba-tiba setelah cut loss malah lompat. Lo gak salah all time high malah di sini. Nih all time high. Tuh udah hampir 1 miliar ini teman-teman. Nah jadi dari sini pelajarannya teman-teman. Berbahagialah mereka yang sabar. Ya gejolak itu pasti akan ada teman-teman. Dimana sih hidup ini gak ada gejolak? Sedangkan teman-teman pacaran aja ada gejolaknya. Iya bukan. Apa akur-akur terus ada berantem-berantemnya kok? Iya bukan. Teman-teman mau naik kapal juga. Gejolak-gejolak juga. Naik pesawat terbang juga. Ada juga tuh naik turunnya goyang-goyang kok. Jadi biasa-biasa aja lah. Gak usah terlalu gimana-gimana ya. Begitu. Nanti lama-lama teman-teman pasti biasa ya. Begitu. Kemarin tuh saya lupa. Mungkin minus 12% ya bitcoinnya kemarinnya. Tapi ya hari ini minusnya udah tinggal dikit nih. Tinggal minus 2%. Biasalah seperti itu kalau ada rumor-rumor. Isu-isu negatif yang gak kondusif. Itu hari pertamanya memang langsung buar. Langsung hancur. Langsung hari pertama loh ya. Nah tapi kalau kita lihat hari ini. Nih hari ini. Ya gak terlalu lah ya. Nih 8.64 disini ya berapa ini? 8.52. Hari ini udah agak-agak normal lah dikit. Tapi memang masih cenderung beris ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kemarin misalnya. Waduh. Gitu. Ya jadi sabar-sabar aja loh teman-teman. Jadi bagi kalian yang masih newbie-newbie. Ya mungkin aduh langsung keringat dingin. Lihat kondisi seperti ini. Tenang-tenang aja. Saya udah bilang kan tutup lah laptopnya. Tutup tuh handphone kamu. Udah enjoy aja nonton. Pergilah berlibur. Happy-happy aja ya. RTIS. Reading, Thinking, Investing, and Sleeping. Begitu aja teman-teman. Ya. Oke ini juga kalau saya lihat juga di Yaw juga begitu. Kenapa mesti pusing ya. Nah hubungannya dengan Buff Doge ya. Saya harus infokan ya. Kalau ada ke progress-progress ya. Ada info-info terbaru. Nah. Kita coba kita lihat. Santai-santai aja kan. Kamu ingat nggak tadi ya apa yang saya bilang. Bitcoin kan minus 2, sekian-sekian bukan. Itu yang harganya 800 juta. Yang hampir 1 miliar loh. Nah ini yang harganya masih harga sampah ini. Minusnya cuma ya minus 4,62. Begitu. Itu 2 kali lipat dari penurunan Bitcoin. Padahal harganya nggak ada ini harganya ini. Nah berarti ini cukup bagus dong. Sebetulnya mah ya kan. Jadi. Kalian-kalian pemegang Buff Doge. Jangan biasakan ya. Mungkin kamu baru berinvestasi kali ini. Baru turun dikit. Atau naiknya ketunda. Kamu merasa gimana. Langsung. Tadinya orangnya bagus. Berubah jadi fooder. Tadinya orangnya sehat. Konstruktif. Berubah jadi tukang nakutnya orang. Itu kamu sendiri yang sakit tau. Ya ini hari ini ya. Coba lihat nih. Ya kan. Biasa-biasa aja. Ini dibuka di sini nih. Terus turun. Naik. Habis itu turun lagi. Ya biasa-biasa aja. Dari titik permulaan sampai hari ini kan nggak terlalu jobit lagi. Ini paling juga berapa persen sih. Ini 0,0006 juga. Ini juga 0,0006 juga. Jadi apa bedanya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana lah. Santai-santai aja lah kalian. Biarkan developer to bekerja ya. Saya bukannya mau ngebelan mereka. Tapi ya. Nggak usah gagung-ganggu lah. Ini perkembangan terbaru teman-teman. Ya. Saya mau infokan. Coinscooter ya. Di Coinscooter kemarin nih. Menjadi trending Tuesday ya. Hari ini kan Rabu ya. Trending hari Selasa kemarin. Menjadi top 5 tokens in this week. Coinscooter.com Jadi nomor 1 ternyata Bugdoge itu. Ya jadi Bugdoge itu menjadi trending topic nomor 1 di Coinscooter kemarin. Nomor 2-nya ya Tendon Token, Satoshi Monster, BNB Heroes, baru Tore Sistem NFT. Ya oke lah. Nggak apa-apa gitu loh ya. Nah mudah-mudahan dengan semakin banyaknya yang nge-tweet-nge-tweet tentang Bugdoge. Mudah-mudahan kan orang mungkin kenal ya kan. Teman-teman harus tahu loh bahwa nggak seluruhnya orang tahu loh tentang Bugdoge ini. Belum tentu loh. Belum tentu orang-orang di negara-negara luar sana udah tahu tentang Bugdoge. Yang ribut hingar-bingar itu kan kayaknya cuma di Indonesia doang deh. Iya bukan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ini di grupnya ini. Coba teman-teman lihat gini. Ini grupnya 31.000 orang Indonesia semua nih. Nah 31.000 nih. Nah itu Bugdoge Indonesia loh ya. Coba kita lihat 31.000 ya. Sementara grup globalnya ini 33.800. Cuman beda 2.800 loh. Jadi kalau sampai ini orang Indonesia semuanya di opsial ini teman-teman. Berarti 2.800 doang ini yang orang luas lah Indonesia. Kira-kira begitu analoginya. Sedikit sekali loh. Artinya apa? Artinya kayaknya yang tahu banget tentang Bugdoge ini baru orang Indonesia. Begitu India, Cina. Cina aja baru tahu mungkin ya. Karena daftar di hotbit itu. Jepang juga mungkin baru tahu. Korea juga. Jadi ya belum semuanya tahu loh. Jadi kalian harus optimis. Dan ya kita doakan sama-sama tentunya teman-teman. Supaya apa? Negar-negar lain juga. Ya grup-grupnya. Terutama grup-grupnya. Grup-grup besar. Ya semoga mereka makin lama makin kenal dengan Bugdoge ini. Begitu. Jadi cara berpikir kita harus positif-positif aja lah. Saya mengajak kalian ya. Berpikirnya positif aja. Nggak usah negatif-negatif. Nyerang-nyerang. Nyebar-nyebar puder. Kalian nggak usah seperti itu. Nanti cepat sakit loh kalian. Loh iya dong. Orang-orang yang mulutnya negatif. Pikirannya negatif. Itu cepat sakit loh. Sudahlah ya. Jadilah orang yang positif bagi orang lain. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi ini adalah satu good news ya. Bugdoge semakin banyak diketahui oleh komunitas-komunitas. Ya tau di Twitter-Twitter. Makin banyak diketahui ya. Mudah-mudahan seiring dengan developer-nya makin kerja. Makin banyak ya progress-progress. Kita doakan. Dan Bugdoge juga semakin dikenal ya. Terus kemudian mereka developer juga melakukan mengerjakan roadmap-nya. Ya mudah-mudahan akan terjadi banyak perkembangan yang mengembirakan ya. Kita doakan sama-sama. Oke teman-teman. Sampai jumpa ya di konten berikutnya. Ingat. Orang sabar cuannya besar ya. Dan see you at the top. Terima kasih telah menonton.